Pemirsa politisi partai Golkar, Andi Sinulinga, menyatakan mundurnya Erlangga dari Ketum Golkar karena persoalan hukum yang dihadapinya di Kejagung adalah spekulatif. Sementara analis sosial politik ISESS menyatakan kemunduran Erlangga adalah karena desakan, namun bisa dari internal maupun eksternal partai. Itu ada, saya juga menonton di berita bahwa ada informasi begitu, tapi bagi kami itu informasi itu masih spekulatif. Sepanjang itu tidak bisa dibuktikan, maka informasi itu sifatnya spekulatif. Nah saya, kami tidak mau masuk di ruang itu. Dan ingat sebagai catatan, Pak Erlangga itu memimpin partai Golkar dua periode. Periode pertama 2017-2019 dan periode kedua 2019-2024. Belum pernah ada terjadi turbulensi apapun, konflik apapun, kendatipun secara internal pasti ada konflik. Tidak mungkin organisasi sebesar partai Golkar tidak ada konflik kepentingan, tidak ada perbedaan pandangan. Tapi itu relatif bisa dikendalikan dengan baik. Ini berkat konsensus sesama partai Golkar itu, kemampuan, kedewasaan mengelola konflik dan dinamika perbedaan aspirasi dan pandangan politik itu. Kepulisan Pak Erlangga untuk mundur dari kursi ke Tunggolkar, ini kan sebenarnya melahirkan suatu asumsi terkait dengan adanya desakan yang begitu besar. Tapi mungkin pertanyaannya adalah, desakan ini, apakah dia ini berasal dari eksternal atau dari internal? Kalau misalnya desakan ini dari eksternal, ini kan narasi-narasinya itu mengatakan ada kepentingan istana dan seterusnya untuk mengamankan kursi ke Tunggolkar, bahkan kemarin itu sudah beredar pofstar-pofstar seperti diberangkan untuk ketubuhankan dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ini terkait dengan desakan internal, ini kan berarti elit atau paksif di Golkar itu ada ketidakpuasan terhadap keputusan keputusan Pak Erlangga terkait dengan pilkada strategis misalnya di Jawa Barat ataupun di Jakarta.